Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel kita Channel Profesi Planter TV Channel membagi wasam perkebunan dan pertanian Sahabatahun sulanter Kebetulan kita hari ini kita istirahat Di apa ya Di Pendopo ini ya Di Gajibo Kebetulan kita ada pecek air Nah ini otot air Nah ini makanya kita Saat ini kita agak grisik ya Karena kita masih ada Semakan air Untuk outlet Jadi sahabatahun sulanter kali ini kita akan Membahas pertanyaan daripada Sahabatahun kita ya terkait Dengan ini ya Ketika beliau mempunyai Tanaman umur 1,5 tahun ini Dia mau membesarkan batang dengan Pupuk asel apakah bisa Nah sebelum itu Sahabatahun sulanter seperti biasa ya Dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi Informasi tentang dunia perkebunan Dan dunia Pertanian Baik sahabatahun sulanter Terkait dengan Kebutuhan akan Pupuk oleh tanaman kelapa sawit Kita tahu Sahabatahun sulanter Kita digolongkan oleh beberapa Faktor daripada umur tanaman Sahabatahun sulanter Ya Ketika kita melakukan Pemupukan Tentunya kita harus tahu dulu Berapa sih umur tanaman kelapa sawit kita Ketika kita melihara tanaman kelapa sawit kita Tentunya kita harus tahu Kebutuhan akan Pupuk oleh tanaman kita Berapa sih kebutuhan Apa sih pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita Ketika Ya Contoh Umur 1 tahun Ketika Contoh Umur 2 tahun Ketika Seterusnya Sampai Beribu itu TM Ya Nah Sahabatani sahabatul enter Tekan dengan pertanyaan yang Sahabatani loncarkan tadi Bahwasannya Ya Di pembahasan-pembahasan sebelumnya Sudah ada ya Bahwasannya kita ada Pupuk khusus Ya Untuk Membesarkan Terutama bonggul daripada Batang kelapa sawit kita Ya Nah Yang sering pertanyaannya Sahabatani selanter ya itu Biasanya di tanaman TM Tetapi kali ini kita ada Melakukan pembahasan Karena Pertanyaan Daripada pertanyaan Para Petani kita Sekarang Saat ini adalah 1,5 tahun Artinya Umur 1,5 tahun Sahabatan selanter Itu adalah Tanaman yang masih Tergolong daripada Masa Daripada vegetatif Belum mempunyai Atau belum fase Daripada Generatif Baru permulaan Sahabat selanter Artinya kalau 1,5 tahun Itu kan Sudah mencapai 12 tahun lebih 12 bulan lebih Artinya Kurang lebih umur Sudah masa Daripada kastrasi Artinya kastrasi adalah Pembuangan daripada Bunga dan buah Nah Biasanya Memang betul Sahabat selanter Ketika kita sudah Tanaman 1,5 tahun Kita sudah Membutuhkan popok Daripada popok Untuk Kalium Yaitu Untuk segi Daripada untuk Menambahkan Daripada Fase generatifnya Itu daripada Fungsi kasialnya Tetapi dalam hal ini Sebagai pertanyaan Daripada Petani kita Sahabatani Sahabat selanter Terkait dengan Permintaan Apa sih popok Yang tepat Dari Untuk Pembasaran batang Khusus daripada Pembasaran Ketika kita Membesarkan batang Sahabat selanter Begitu kita Lakukan Pemberian popok KCL Apa tepat Jawabannya adalah Tidak Kenapa Demikian Kita tahu Sahabat selanter Bahwasannya Untuk memupukan Jenis popok Daripada popok Tunggal yang namanya KCL Ini adalah Apa namanya Unsur haranya Unsur haranya Yang tekan di dalam KCL itu adalah Kalium Kalium adalah Masa daripada Fase untuk generatif Apa itu masa Fase generatif Adalah masa Daripada untuk Pembungaan tanaman Kelapa sawit kita Ketika kita Melakukan penanaman Ataupun kita Melakukan Budi daya tanaman Kelapa sawit Dengan menggunakan Pupuk KCL Pada masa TBM Fungsinya Bukan untuk Membesarkan batang Tetapi Dia memperlutaskan Ke bunga dan Buah Sebagai pada Masa Daripada penyerap Perangsang Daripada Fase generatifnya Fase daripada Bunga dan Buahnya Nanti Kalau kesempatan Tujuhannya Ke bonggol batang Tentunya Pembukan yang Ditujukan ke Bonggol batang Tentunya tidak bisa Kita melakukan Pemakaian daripada Pupuk KCL Tetapi apa Dengan pupuk yang lainnya Seperti hanya Seperti hanya Pupuk Hospor Apa itu yang Terkandung pada Pupuk Kospor Pupuk Kospor Terkandung pada Pupuk yang Seperti hanya DSP Seperti hanya Rok Kospor Seperti hanya SP36 Nah itulah yang Tergolong daripada Kospor yang bisa Membesarkan batang Dan memperkuat Daripada Akadar batang Kalapasait kita Seperti itu Sahabat Tentu Oke sahabat Tentu Singkat Padat ya Supaya tidak Bosen Sahabat Tentu Mudah-mudahan Bermanfaat